Bismillahirrahmanirrahim Di antaranya ada Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Perancis Pada hari ini kita akan memfokuskan pembahasan pada penjajahan bangsa Portugis di Indonesia Kenapa Pak Ardi memilih bangsa Portugis? Karena bangsa inilah yang menjadi awal penjajahan sampai ke Indonesia Jadi pada masa awal ada dua negara yang sampai ke Indonesia Yaitu Portugis dan Spanyol Keduanya merupakan rival di penjajahan samudera Oke langsung saja bisa dipersiapkan catatannya Bisa dicatat untuk hal-hal yang penting Nah, apa latar belakang dari penjajahan Portugis sampai ke wilayah Indonesia? Pak Ardi mencatat ada tiga latar belakang yang melatar belakangi penjajahan tersebut Yaitu yang pertama Adanya semangat berpetualang dari orang-orang Eropa Jadi setelah video sebelumnya Pak Ardi menjelaskan mengenai dikuasainya Konstantinopel oleh Turki Usmani Orang-orang Eropa itu dipaksa untuk keluar dari wilayah Eropa Untuk mencari rempah-rempah sumbernya itu dari mana Sumber yang pertama yang mereka ketahui adalah dari India Namun bukan dari India ternyata Ternyata ditelusuri lagi sampai ke pulau Maluku Di wilayah Maluku Semangat yang kedua adalah Latar belakang yang kedua adalah semangat menyebarkan agama Atau dinamakan Gospel Jadi bangsa Portugis Mereka memiliki keyakinan bahwa ketika mereka melakukan pelayaran Mereka juga harus menyebarkan agama Itu salah satu tuntutan dari negara mereka Kemudian yang terakhir adalah putusnya perdagangan di Laut Tengah Laut Tengah itu perdagangan di wilayah Konstantinopel Kalau kalian cari di map di peta Itu wilayah Laut Tengah ya wilayah bagian selatannya Eropa Jadi karena wilayah tersebut terputus perdagangannya Dalam artian dikuasai oleh orang Islam Orang-orang Eropa bagian Barat Mau tidak mau mereka harus mencari sumbernya dengan melakukan pelayaran Padahal pada waktu itu mereka tidak mengetahui Dimana sumber rempah-rempah Peta juga belum mempunyai peta yang jelas Wilayah sumber rempah-rempah makanya mereka melakukan petualangan Walaupun nanti ada beberapa yang sukses ada yang tidak Kemudian awal ekspedisi Portugis ke Indonesia Jadi apa alasan Portugis untuk sampai ke wilayah Indonesia Itu dilatar belakangnya oleh pelayaran yang dilakukan oleh Columbus Bahwa Columbus pada waktu itu dia menemukan satu wilayah baru di luar Eropa Jadi penemuan ini yang menjadi dasar Raja dari Portugis itu mengutus beberapa orang untuk mencari sumber rempah-rempah Kemudian nantinya akan ada beberapa tokoh dari Portugis Di antaranya ada Pasco Dagama Kemudian ada Bartolomeus Dias Dan tokoh-tokoh yang lain yang tidak tercatat di sejarah Oke nah ini daftar penjelajah dari Portugis Yang banyak dikenal di sejarah Indonesia Sebenarnya di luar ini ada banyak sekali Cuma ini yang termasuk sukses dalam penjelajahan dari Portugis Yaitu di antaranya ada Bartolomeus Dias Kemudian ada Pasco Dagama Dan yang terakhir Alfonso de Albuquerque Nah Portugis itu setiap sampai ke satu wilayah yang baru Dia langsung memberikan satu prasasti Bahwa prasasti tersebut itu menandakan bahwa mereka sudah sampai ke satu wilayah tersebut Mereka sudah menguasai satu wilayah tersebut Nah prasasti tersebut dinamakan Padrau Kalau digambar kalian bisa lihat Di sini ada semacam monumen dengan gambar Dengan salib yang ada di bagian atas Nah Padrau ini Ini diklaim dari Portugis atau Portugal Bahwa itu adalah wilayah mereka Oke yang pertama Yang pertama adalah Bartolomeus Dias Dia hidup di tahun 1450 sampai 1500 Ini tahun hidupnya bukan tahun pelayarannya ya Jadi tokoh ini Tokoh Bartolomeus Dias Dia merupakan pelayar pertama dari Portugis Atau negaranya sekarang Portugal Portugis itu nama bangsanya Bartolomeus Dias Dia ditunjuk oleh Raja Portugis pada masa itu Yaitu Raja John II Dia ditunjuk melakukan satu pelayaran Pada tanggal 10 Oktober 1486 Dia menjabat sebagai kepala ekspedisi Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari sumber rempah-rempah Bartolomeus Dias Dia melakukan pelayaran pertama Dan hanya sampai ke Tanjung Harapan Tanjung Harapan itu mana Pak? Tanjung Harapan itu di bagian paling ujung Dari benua Afrika Nah Pada tahun 1488 Tepatnya dua tahun setelah berlayar dari Portugis Kapal dari Bartolomeus Dias itu Hancur menabrak karang Nah makanya Penjelajahan awal Hanya sampai di wilayah itu Itu dianggap sebagai harapan Dari orang-orang Portugis Untuk sampai ke wilayah Rempah-rempah Makanya tempat tersebut Dinamakan Tanjung Harapan Nah di gambar ini kalian bisa melihat Ini adalah rute Bartolomeus Dias Dia melakukan pelayaran awal Di tahun 1487 Di gambar ini bisa kalian lihat Ini adalah rutenya Jadi jangan bayangkan bahwa Pelayaran itu langsung Sekali sampai ke tempatnya Bukan Satu pelayaran Di masa kuno Apalagi mereka kan tidak menggunakan Mesin Sehingga mereka harus Menggunakan tenaga angin Maka dari itu Pelayaran kuno itu Mereka bersandar beberapa kali Mereka akan jalan Ketika musimnya baik Tapi kalau mereka Musimnya sedang buruk Mereka akan bersandar di satu tempat Entah sampai berapa bulan Sambil mempersiapkan pelayaran selanjutnya Kalau dari gambar Kalian bisa lihat Ini bersandar ke pertama Yaitu di Kabupengah Kemudian pindah lagi Untuk yang kedua kali Ketiga Sampai terakhir di Wilayah Cape of Good Hope Atau Tanjung Harapan Kapalnya karam Diterjang angin Besar Menabak karang Dan akhirnya tempat tersebut Dinamakan Tanjung Harapan Itu pelayaran pertama Dari Barthelemaus Dias Pelayar kedua Kedua adalah Vasco Dagama Ini adalah pelayar dari Portugis pula Dia hidup Dari tahun 1469 Sampai 1524 Ingat ini adalah Tahun hidupnya Bukan Lama pelayarannya Vasco Dagama Dia ditunjuk oleh Raja Portugis Bernama Manuel Pertama Untuk mengikuti Jejak dari Barthelemaus Dias Tadi Jadi Catatan yang dipakai Untuk ke Wilayah Rempah-rempah Adalah catatannya Dari Barthelemaus Dias Dalam pelayarannya Vasco Dagama Singgah Beberapa kali Yaitu Di Afrika Timur Kemudian Dia mendapatkan Satu data Bahwa Wilayah Penghasil Rempah-rempah Itu ada Di wilayah Samudera Hindia Dan Sekitar Laut Arab Jadi Dia menemukan Menemukan Satu informasi Tersebut Kemudian Dia datang Ke Wilayah Samudera Hindia Kemudian Vasco Dagama Sampai Ke Wilayah India Itu pada Tahun 1498 Yaitu Tepatnya Di wilayah Calcutta Nah Sampai Di wilayah India Vasco Dagama Kemudian Mengira Bahwa Oh ini Adalah Tempat Dari Rempah-rempah Padahal Disitu Bukan Tempat Rempah-rempah Melainkan Pasar Dari Rempah-rempah Ini Nah Ini adalah Peta Pelayaran Dari Vasco Dagama Vasco Dagama Kalau Dari Gambar Ini Dia Melewati Wilayah Yang Dilakukan Oleh Si Bertelemudia Sampai Ke Tanjung Harapan Kemudian Dilanjutkan Ke Wilayah India Tepatnya Di Kota Calcutta Sampai Sini Dia Kemudian Menghentikan Pelayarannya Nah Ini Adalah Pelayar Terakhir Dan Ini Sampai Ke Wilayah Indonesia Tepatnya Di Wilayah Selat Malaka Namanya Adalah Alfonso De Albic Que Kalau Nanti Pelafalannya Salah Mohon Dimaafkan Kemudian Si Alfonso Ini Dia Hidup Di Tahun 1453 Sampai 1515 Alfonso D.L. Que Ini Dia Mengikuti Jejak Dari Vasco Dagama Sampai Ke India Kemudian Melanjutkan Ke Sumber Rempah Rempah Yaitu Di Indonesia Tapi Dia Tidak Sampai Kemaluku Melainkan Dia Menguasai Wilayah Malaka Malaka Adalah Wilayah Terbesar Perdagangan Rempah Rempah Alfonso D.L.B. Que Ini Dia Bukan Merupakan Asli Asli Pelayar Tapi Dia Merupakan Kepala Dari Kepala Angkatan Perang Pada Saat Itu Alfonso D.L.B. Que Itu Ditugaskan Ke Wilayah Indonesia Untuk Menguasai Selat Malaka Apa Arti Penting Dari Selat Malaka Selat Malaka Ini Adalah Pertemuan Dari Cina Dan India Dan Arab Di Wilayah Asia Tenggara Letaknya Sangat Strategis Sehingga Apabila Menguasai Selat Malaka Maka Satu Negara Itu Akan Mendapatkan Kehutungan Yang Sangat Banyak Bukan Hanya Dari Rempah Rempah Yang Murah Dia Akan Mendapatkan Pajak Dari Pelayar 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 Yang Lewat Di Wilayah Selat Malaka Nah Ini Adalah Peta Peta Perjalanan Dari Alfonso de Arbe Guergue Dia Berangkat Dari Portugal Atau Portugis Di masa itu Atau Namanya Bangsa Portugis Kemudian Sampai Ke Wilayah Goa Goa Itu Di Wilayah India Kemudian Melanjutkan Sampai Ke Wilayah Malaka Dan Terakhir Dia Sampai Ke Wilayah Spicy Island Spicy Island Itu Wilayah Rempah Rempah Nah Ini Kedatangan Portugis Itu Memberikan Banyak Sekali Dampak Ke Wilayah Indonesia Jadi Dampaknya Itu Banyak Dirasakan Oleh Indonesia Bagian Timur Kalau Indonesia Bagian Barat Itu Banyak Sekali Persampuran Cuma Yang Kita Ketahui Bagian Indonesia Timur Itu Agamanya Kemudian Logat Mereka Beberapa Bahasa Beberapa Kata Dari Wilayah Sana Itu Dipengaruhi Sekali Oleh Penjajah Yaitu Portugis Dan Sepanyol Berikut Ini Adalah Daftar Pengaruh Portugis Di Indonesia Di Antaranya Ada Berkembangnya Agama Katolik Terutama Di Wilayah Maluku Agama Katolik Itu Dibawa Oleh Portugis Dengan Semangat Gospel Tadi Kemudian Yang Kedua Aliran Musik Roncong Nah Ini Aliran Musik Roncong Itu Asalnya Dari Portugis Kemudian Ada Yang Ketiga Berdirinya Benteng-benteng Portugis Kalau Di Wilayah Sekitar Semarang Ada Benteng Portugis Itu Di Wilayah Jepara Kemudian Adanya Nama-nama Orang Indonesia Yang Menggunakan Nama Portugis Kalau Di Wilayah Kita Jawa Tidak Ada Tapi Kalau Di Wilayah Seperti Sulawesi Kemudian Maluku Kemudian NTT Itu Sebagian Ada yang Pakai Nama-nama Portugis Dan Yang Terakhir Seperti Yang Pak Adi Jelaskan Tadi Adanya Prasasti Padrau Padrau Itu Tadi Untuk Mengetahui Bahwa Tempat Tempat Itu Adalah Milik Dari Satu Negara Dan Peninggalan Berupa Meriam Kemudian Ketika Mereka Melakukan Penjajahan Ada Beberapa Kebijakan Kebijakan Dari Orang Portugis Terutama Ketika Si Alfonso D.L.B. Quirkwee Tadi Menguasai Wilayah Malaka Contohnya Seperti Apa Disini Ada Penyebaran Agama Katolik Kemudian Mengembangkan Bahasa Dan Musik Roncong Dan Terakhir Adalah Melakukan Monopoli Perdagangan Monopoli Perdagangan Itu Menguasai Perdagangan Hanya Untuk Satu Bangsa Saja Nah Kemudian Karena Portugis Itu Menjajah Indonesia Otomatis Ada Dampak Yang Didapatkan Oleh Bangsa Indonesia Baik Itu Dampak Positif Maupun Dampak Negatif Nah Berikut Adalah Dampak Kebijakan Dari Portugis Yang Pertama Terganggunya Sistem Perdagangan Kok Bisa Terganggu Kenapa Karena Si Portugis Tadi Itu Melakukan Monopoli Yang Harusnya Terjadi Perdagangan Banyak Negara Ini Hanya Di Monopoli Dikuasai Oleh Satu Negara Harga Dari Rempah Rempah Itu Diatur Sepenuhnya Oleh Portugis Kemudian Yang Kedua Menyebarnya Agama Katolik Itu Merupakan Semangat Penjajahan Dari Bangsa Portugis Dimanapun Tempat Yang Ia Jajah Dia Akan Memberikan Pengaruh Berupa Agama Karena Kalau Kalau Dari Satu Agama Itu Bisa Memasukkan Orang Ke Agama Yang Lain Itu Akan Mendapatkan Satu Pahala Baik Itu Dari Agama Islam Atau Dari Agama Yang Lain Sedangkan Kasus Ini Adalah Kasus Dari Negara Portugis Atau Bangsa Portugis Kemudian Yang Terakhir Yang Ketiga Rakyat Menjadi Miskin Dan Menderita Ini Karena Adanya Monopoli Perdagangan Yang Harusnya Harganya Tinggi Karena Di Monopoli Harganya Redah Kemudian Yang Keempat Munculnya Rasa Persatuan Untuk Melawan Portugis Penjajahan Itu Mengakibatkan Adanya Penderitaan Untuk Menghilangkan Penderitaan Ini Rakyat Itu Harus Melakukan Perlawanan Nah Ini Pula Yang Terjadi Di Maluku Karena Di Maluku Penjajahan Di Monopoli Kemudian Rakyat Pada Masa Itu Ternate Dan Didore Juga Merasa Dijajah Maka Muncullah Perlawanan Di Wilayah Maluku Dan Yang Terakhir Bahasa Portugis Itu Bercampur Dengan Bahasa Lokal Dari Indonesia Maka Imbasnya Nanti Akan Muncul Kosa Kata Kosa Kata Baru Yang Dari Portugis Perlu Kalian Ketahui Sebenarnya Bahasa Indonesia Aslinya Bahasa Melayu Bahasa Indonesia Yang Asli Bahasa Asia Tenggara Bahasa Melayu Kemudian Mendapatkan Serapan Dari Berbagai Negara Negara Mana Saja Seperti Negara Cina India Arab Negara Negara Di Eropa Atau Negara Negara Yang Melakukan Transaksi Di Wilayah Indonesia Atau